Halo selamat petang, hari ini saya jumpa lagi dengan saya, eh salah hari ini saya ada di rumah ya, jadi bukan di ekor dapurku, di rumah dapurku hari ini saya akan masak tempe sama tofu untuk di sambal goreng, kalau bahasanya cakap sambal goreng saya akan masak sambal goreng tempe sama tofu sama kentang ya mari saya tunjukkan itu bahan-bahan yang saya akan masak ini ya ini saya akan masak nanti, ini ialah tempe, tofu dengan kentang ya saya akan masak tumis nanti atau sambal goreng ya ya oke, ini nanti saya akan masak sambal goreng dan ini bumbunya ya bumbunya ini ada serai, ada lengkuas, ada halia, ada halia, halia, halia ya, ginger ini ini kunyit ini bawang merah, ini sedikit kemiri, bawang putih, dan sedikit, apa ini, sedikit cabai merah ini ya, apa ini, koreng, ketumbar, sedikit ketumbar, macam ini, dan sedikit daun limau, macam ini saya nampakkan ini bahan-bahan semua ini nanti saya akan tumbuk halus ya dan menggunakan juga santan fresh pun boleh dan ini untuk penyedapnya saya menggunakan kecap masin dan sama kecap manis ini untuk sosnya mari kita akan masak bahan semua saya akan masak dulu ya oke ya saya akan masak dulu bahannya disini saya akan buka pintu dulu oke bolehnya saya akan buka gas tunggu dia kuali panas dulu nanti saya akan tumis bumbunya nah ini bumbu yang saya sudah haluskan tadi ya yang saya sudah tumbuk jadi halus macam ini nanti kita goreng dulu ini bumbu ya ini saya akan taruh disini biar dekat ini lama satu nampak selamat menikmati sini kita boleh nampak oke oh ini sangat panas saya matikan dulu apinya sangat panas kita taruh minyak dulu sedikit ya sedikit saja minyaknya kita taruh minyaknya sedikit saja untuk menumisnya bumbu tadi ini bumbu yang tadi saya sudah haluskan tadi ya sedikit saja selamat menikmati 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 kita campur selamat menikmati 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 saya akan tambahkan sedikit kecap sair untuk sedikit saja oke sudah siap ini sayur yang kedua jadi saya masak sudah siap satu ini sayur dan yang satu ini sudah siap saya akan makan dengan sayur ini ya lagi saya akan makan selamat menikmati saya akan makan di depan ya mari saya karena saya sudah siap masak saya akan makan saya makan di depan karena di belakang banyak panas saya akan makan di sini karena di depan itu sangat panas eh di belakang sangat panas salah ini saya buat sambal semalam saya akan makan juga ya saya kasih tengok saya banyak makan nih saya kasih tengok saya punya makanan hari ini ini tadi tempe tofu yang saya sudah masak tadi ini sayur dan ini sambal saya makan saya makan sayur saja hari ini saya makan sayurnya dulu ya ini saya makan nampak saya makan sayur ini namanya sayur sayur apa ya ya maaf ini untuk salad tadi saya sudah mau makan kejam sudah berdoa dulu ya sayarzakan karena saya akan makan saya tidak akan makan nasi itu biasa dan 제가 makan wiem makan nasi banget enakan sayur ya sedap makan sayur sangat baru hari ini sangat panas ini saya masak dari tofu sama tembel sama ini kentang saya masak apa saya masak tumis atau jenis barado saya suka makan ini tembel ini tembel tidak ini tofu ini tak pedas sangat ini namanya sambal goreng kalau di Indonesia namanya sambal goreng sambal goreng ini sedap dimakan sama nasi pun sedap tapi saya tak makan nasi saya lebih suka macam-macam makan sayur-sayur saya kasih sambal saya yang semambat tampuknya sayur ini teman saya enggak 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 karena saya banyak surat makan sayuran ya kalau saya makan tak ada sayur tak boleh mungkin mau ada saya ini tadi saya taruh itu fishbowl ikan beberapa sambal yang jatuh sambal yang semalam Hai ini saya ini bagus kalau lepas aduh masak termakan itu tembak 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 Tauhu Masak macam ini Namanya sambal goreng atau tumisan Tempe Tauhu Sambal tadok Tadok di sayurnya Macam ini makan Sambal tarok Tarok di sayur Masuk makan Sedap Hari ini Hari ini ini makan siang sayur Makan sayur Jangan tumis tempe Terima kasih yang sudah menonton Dan kita akan Jumpa lagi besok Atau di Masa saya akan membuat Masak dan makanan Terima kasih Dan sampai Berjumpa lagi Bye